Ini kehamilan pada usia 19 minggu kebetulan pasien dari Semarang karena waktu itu dia lagi berlibur terus ada kontraksi kencang lah dia melakukan pemeriksaan cuma katanya waktu itu ada sesuatu di rahimnya yang tidak jelas jadi bisa saja waktu itu terjadi kontraksi kemudian terlihat seolah bagian rahimnya menonjol apa bagaimana terus ibu datang khawatir ya saya periksa jadi ini 19 minggu kan berarti sudah trimester kedua saya amati dulu dari bayinya dulu yang menjadi fokus kita ya ini kita lihat tulang hidungnya nah itu yang putih di hidung itu namanya nasal bone selalu kita periksa karena sebelumnya tidak dilihat jadi coba dilihat lah untuk pemeriksaan Down Syndrome Screening ya terus kita lihat ini struktur otak bayi ya tempurung kepala lalu keseluruhan struktur bagian dalam dari otak ya ingat pemeriksaan itu juga harus kita lakukan dengan legalitas kompetensi ya jangan USG itu sekarang kan dijual bebas siapa saja bisa beli tapi kan memakainya dan keilmuannya itu kan masih ada wawenang dan legalitasnya itu yang harus kita pahami ya nah ini sekarang kita melakukan screening kembali kita lanjutkan kita mau lihat tulang hidung tadi sudah lalu ini posisi telinga jadi posisi telinga kalau kita pantau itu harus selalu di atas garis yang kita tarik dari sudut mata ya jadi ini posisi telinga yang normal jadi seolah-olah kalau kita memakai kacamata kacamata itu bisa nyantol di kuping kita jadi telinga itu tidak melorot ya nah itu pengertiannya ini lensa mata itu lensa mata ya lubang hidung bibir dagu semuanya bagus jadi ini profil wajah kita sudah lihat dengan sempurna ya tidak ada kelainan pada wajah bayi nah kita coba amat ini bayinya bergerak terus tidak mau diem ini jadi dia aktif bayinya ini 19 minggu ya jadi ini pasien dari luar kota kebetulan tidak tahu kok ceritanya bisa sampai ke tanggerang di banten kan jauh sekali ngapain sebenarnya ya kan di semarang juga banyak kan bisa melakukan pemeriksaan gitu terus kita lihat jantung nah ini kita lihat aliran darah di sepanjang jantung dan pembuluh darah besar di tubuhnya bayi ya sirkulasi jantung ke seluruh tubuhnya bagus kali ini kita bisa lihat dengan jelas nah ini aliran jantungnya ya pembuluh darah dari jantung yang dipompa ke seluruh tubuh nah kita bisa lihat profil aliran darah di tubuh bayi keseluruhannya bagus nah ini pembuluh darah di jantung aorta kemudian ke seluruh tubuhnya kita lihat terus kita melihat ini 4 ruang jantung ya terdiri atas 2 bilik 2 serambi jadi ada bilik kanan bilik kiri terus serambi kanan serambi kiri ya kelihatannya seolah-olah rutin mudah dilakukan tapi sekali lagi ingat bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan dengan kompetensi dan legalitas memang kita mampu dan kita memiliki legalitas untuk melakukan pemeriksaan ini lakukan tapi kalau memang kita tidak ya jangan ya jadi pemeriksaan itu harus benar-benar dilakukan dengan kompetensi dan kemampuan dari pemeriksaan ini bayinya laki-laki kandung kencingnya terlihat artinya ginjalnya kan berfungsi bagus terus lambung terlihat kita bisa melihat pencernaannya berarti berjalan normal nah terus ini kita melihat tulang belakang tadi sudah tali pusat tali pusat keluar dari placenta nah itu pangkal tali pusat tempat dia mulai menghasilkan aliran darah masuk ke bayi yaitu namanya pangkal tali pusat dari placenta ini tali pusatnya nah tali pusat itu terdiatas 3 pembuluh darah jadi 2 arteri dan 1 vena namanya oke ini kita sudah lihat ketuban bayi juga semuanya bagus ya bayinya bisa berenang dengan nyaman berenang dengan bebas begitu terus ini aliran darah yang ngasih makan dari tali pusat ke bayi alirannya juga bagus nah kita sudah lihat kandung kencing jalan lahir itu tidak ada yang menutupi ya tinggal bayi nanti apakah turun bawah tidak kemudian kita lihat ini dinding depan rahim bagus gak ada yang menonjol gak ada benjolan kayak miom semuanya rata ya jadi gak tau mungkin yang dilihat waktu di tempatnya kontrol waktu itu di semarang mungkin ada kontraksi jadi mungkin terlihat kayak benjolan ya sekarang gak ada apa-apa tuh bagus semua jadi waktu kontraksi ya ibunya diraba jangan-jangan perutnya memang kenceng keras gitu jadi kelihatan kayak benjolan apa dikiranya miom tapi kita gak ada tau ya waktu diperiksa jadi ini setelah kita lihat gak ada apa-apa kok ini kakinya bayi nih pemelisan kaki bagian kaki bersila itu burungnya dia itu kelihatan oke lanjut kita mengukur bayi jadi kita semua sudah melihat anatomi ayo kita ukur biometrinya cocok gak dengan 19 minggu jadi biometri itu untuk melihat berapa sih beratnya bayi ya karena kita kan tidak bisa menimbang bayinya gitu jadi akurasi pengukuran ya ditentukan dari mana kita mengukur ini dengan akurat jadi kalau ada yang nanya emangnya kalau kita mengukur ini sama dengan timbangannya berat bayi ya gak bisa kan kita tidak menimbang bayi jadi bayinya kita ukur nah itulah kita dapat logaritmanya bukan ukuran ini terus bayinya ditimbang dikeluarkan begitu ya tidak gitu pengertiannya ya 3 ons beratnya sesuai jadi ini bayi di 19 minggu semuanya bagus gak ada apa-apa yang saya lihat yang aneh-aneh jadi screening pada trimester 2 padahal ini baru 19 minggu kan awal banget ya untuk trimester kedua screening gitu tidak ada apa-apa paling tidak ya ibunya sudah tenang ya ya tinggal diam balik ke Semarang lagi lah gitu ya semuanya bagus 19 minggu